Kita ikuti perkembangan terkini, pernyataan terbaru dari Anies Baswedan, Capres nomor urut 1. Alhamdulillah cukup istirahat. Jadi insyaallah debatnya lancar, bisa menyampaikan gagasan dengan tuntas dan mudah-mudahan membantu bagi masyarakat Indonesia untuk nantinya menentukan pilihan. Sebenarnya semua tema adalah tema yang kita harus berurusan ya. Dan kebetulan di masa lalu saya pernah bertugas. Tetapi juga sekarang selama setahun lebih kita harus berinteraksi dengan tema apapun. Dari mulai tema kemaritiman, sampai tema pertahanan, sampai tema luar negeri. Jadi ini adalah tema yang sangat penting untuk rakyat Indonesia. Karena tujuan kesejahteraan ya paling utama untuk kita rakyat. Sebenarnya yang dipaparkan adalah fakta, yang dipaparkan adalah pandangan yang bisa didiskusikan, bisa dibahas. Semuanya masalah kebijakan. Dan pada saat perdebatan, disitulah kesempatan untuk menyampaikan pandangan. Nah kalau sesudah perdebatan, namanya pembentukan opini. Nah pembentukan opini itu kuat-kuatan anggaran. Kalau anggarannya gede, bajarnya banyak, ya bisa tuh membuat opini di sosmed. Tapi yang sesungguhnya terjadi ya, yang dua jam debat itu, kalau sesudahnya itu mesin operasi uang. Dan itulah yang kemudian dicoba diciptakan persepsinya. Tapi yang penting bagi kami, sampaikan gagasannya, sampaikan idenya, dan semuanya terkait kebijakan. Pertama, saya apresiasi bahwa para agung besar, sifitas akademika, menyampaikan pandangan. Dan itu adalah tanggung jawab moral dari kampus. Dalam sejarah perjalanan Indonesia, masyarakat kampus, masyarakat intelektual selalu menjadi garda terdepan perubahan. Yang mendidikan Republik ini tuh kaum intelektual. Orang-orang yang bersekolah di masanya. Di saat 95 persen penduduk buta huruf, kaum terdidik inilah yang menjadi anggota BPUPKI. Jadi kalau dibilang kaum terdidik, masyarakat kampus tidak boleh menyuarakan pandangan tentang kondisi politik, menurut saya tidak tepat. Mereka boleh menyampaikan. Mereka mungkin tidak terlibat di dalam aktivitas partisan politik. Yaitu politik kepartean, politik kepemiluan. Mereka tidak terlibat. Tetapi menyampaikan pandangan tentang kondisi negara, kondisi politik. Itu sama seperti mereka menyampaikan pandangan tentang kondisi ekonomi, kondisi sosial. Sama. Itu wujud tanggung jawab konstitusional. Justru, ketika ada masalah dan kampus diam, ada masalah malah berarti kebebasan berekspresi terganggu. Tapi ketika mereka mengungkapkan pandangannya, menurut saya itu adalah tanggung jawab, sikap bertanggung jawab dari kampus. Cukup? Yuk kita langsung yuk. Terima kasih, Pak.